Ya, kesan pertama saat gue melihat mouse ini, gue berasa balik ke masa-masa dimana barang-barang gue itu full RGB. Jadi keren gitu gitu ya. Dan inilah yang dibawa oleh mouse gaming dari Alcatraz, yaitu Alcatraz X-Craft Air Ultra 3000 Silent. Namanya cukup panjang ya, tapi disini kita sebut mouse Alcatraz aja ya. Kita unbox dulu, isinya disini menurut gue udah lengkap ya. Ada mouse-nya, ada buku panduan, dan kartu garansi. Ada kabel micro USB, dan juga udah dikasih mousepad yang lumayan tebal. Ini nice. Impresi gue saat melihat mouse ini adalah, wow, berasa balik ke jaman tahun 2015-an coy. Gila nih, nostalgi sekali ya. Dan memang kalau dilihat dari tren mouse gaming saat ini, rata-rata brand lain itu udah membawa desain yang minimalis, namun tetap memasukkan unsur RGB-nya. Nah, namun Alcatraz ini cukup berani ngasih desain yang old school dengan pattern RGB yang gaming banget. Dan memang, desain seperti ini tuh bukan desain yang jelek sih. Karena pasti ada aja peminatnya. Termasuk gue pada tahun 2015-an. Sebenernya, gue tuh berharap banget sih sama Alcatraz bisa masukin desain yang ngikut tren juga gitu. Pasti pasarnya tuh bakal berkembang lebih pesat disini. Soalnya, brand lain pun tuh udah beralih gitu ya. Dari desain yang mouse gaming banget ke desain yang minimalis, namun tetap terlihat gaming banget. Untuk shape dari mouse-nya sendiri, menurut gue cocok untuk main game. Tapi belum terlalu cocok untuk pemakaian sehari-hari ala gue. Sebelumnya, gue pake mouse yang mempunyai shape ergo yang enak. Karena menyesuaikan dengan bentuk tangan gue. Sementara di mouse ini, shape-nya itu simetris. Yang secara look bagus. Namun secara pemakaian belum tentu semua orang bisa beradaptasi. Tapi emang, untuk main game sih kadang gue lebih suka pake shape ini. Nah, yang paling gue suka ini adalah bahan dari mouse-nya. Ini lembut banget. Asli. Enak gitu kalo misalnya dipegang tuh. Dan juga terlihat doff juga ya warnanya. Dan lembut banget saat dipegang. Shape untuk jempol di bagian kiri ini juga udah enak ya. Namun shape di bagian kanannya ini menurut gue masih belum cukup enak kalo buat gue ya. Karena tangan gue tuh tidak ada ganjelan gitu. Karena kan ini mencengkung ke dalam ya. Jadi pas gini tuh gak ada ganjelan aja gitu. Kalo disini kan memang kita butuh cekung untuk jempol. Tapi kalo disini tuh butuh ganjelan justru. Kalo menurut gue sih seperti itu ya. Secara desain, mouse ini tuh full pattern RGB gitu ya. Serta ada logo Alcatraz-nya dan tipe dari mouse-nya. Menurut gue untuk tipe mouse-nya ini sepertinya dihilangkan aja kali ya. Karena ada logonya aja tuh udah keren gitu. Kalo misalnya ada tipenya disini. Menurut gue malah jadi tidak simetris gitu ya. Antara yang ini kosong, tidak ada jelasan apa-apa. Tapi yang ini ada. Ya itu menurut gue aja sih. Nah di bagian tengahnya ini tuh ada bagian yang glossy gini ya. Dan ada button CPI-nya dan juga scroll yang enak banget nih. Serta ada bagian yang transparannya gitu. Jadi RGB-nya keluar. Di bagian kanannya sini juga ada dua tombol ya. Untuk forward dan juga backward secara default. Di bagian bawahnya ini tuh ada tempat untuk nyimpen donggalnya. Ini juga bagus ya. Ada tempat nyimpen donggalnya. Kemudian ada button on-off-nya dan juga ada sensornya. Ada juga MOSFET sebanyak empat ya. Di bagian depan sini, ini tuh ada lubang untuk ngecas pake micro USB. Gue berharap sih udah pake USB Type-C ya. Soalnya beberapa kompetitor di harga 200 ribuan itu dia udah pake USB Type-C. Dan secara pemakaian gue, gue gak ada masalah sama sekali. Dari awal gue pake sampe saat video ini dibuat, baterainya pun belum abis. Padahal RGB-nya itu full nyala. Ini gokil sih. Dan bagusnya ada fitur sleep gitu. Dimana kalau gak dipake dalam beberapa menit atau dalam beberapa waktu. Maka mouse-nya akan masuk ke mode sleep gitu agar baterai awet ya. Dan kalau mau aktifin lagi, tinggal klik salah satu button-nya aja. Bagusnya lagi, mouse ini tuh udah memiliki software untuk pengaturan makro dan juga custom button. Namun gue sendiri gak pake ya. Karena secara default pun udah cukup. Tapi kalau kalian mau custom button, kalian bisa banget pake software-nya. Di sini juga kalian bisa membuat makro setting dan mengatur kecepatan kursor dan scroll mouse-nya. Namun sayangnya, di software ini tuh tidak ada pengaturan RGB-nya. Jadi menurut gue ini cukup penting padahal ya. Jadi apakah RGB-nya mau nyala saja atau mau dimatiin? Atau mau satu warna aja? Menurut gue pengaturan RGB itu ya lumayan penting sih. Tapi terlepas dari itu semua, dapat dukungan software pun sebenernya udah bagus banget. Tadi gue lupa bilang bahwa mouse ini tuh sebenernya memiliki klik yang enak ya. Karena dia udah silent juga. Dan menurut gue silent ini beberapa orang suka, termasuk gue juga. Tapi gue juga kalau misalnya dikasih yang klik pun, gue pun suka. Tapi ini udah jadi nilai plus karena udah silent ya. Jadi mantap lah. Nah kesimpuluan gue, mouse gaming ini tuh udah lumayan bagus karena fitur yang dikasih. Namun kalau melihat pasar, desain dari mouse ini memang cukup tertinggal jauh. Dan rata-rata orang tuh udah mulai beralih ke desain yang minimalis gitu. Termasuk gue juga. Besar banget harapan gue, Alcatraz itu bisa masuk ke desain yang minimalis juga seperti beberapa mouse gaming dari saudaranya, yaitu Armageddon yang Raven 3 kalau nggak salah tuh. Yang menurut gue juga udah cukup ngikutin trend. Kalau Alcatraz bisa punya mouse gaming dengan desain minimalis, dengan harga yang terjangkau, pasti mudah bisa masuk ke pasar peripheral gaming yang minimalis gitu. Dan satu lagi, gue berharap banget untuk next game-nya itu bisa pake USB-C. Karena ini udah 2023, hampir semua device pake USB-C. Jadi gue berharap pake USB-C gitu ya. Dan apakah mouse gaming ini recommended? Tergantung. Kalau kalian suka banget sama RGB dan nyari mouse gaming, ini cocok banget. Udah lengkap banget di harganya. Tapi kalau kalian suka dengan desain minimalis tapi gaming, mungkin ini kurang cocok. Ya, semoga masukan gue tadi bisa diwujudkan deh ya. Soalnya beberapa kali nyobain produk Alcatraz itu selalu menarik. Soalnya harganya murah tapi fiturnya banyak. Dan berpotensi bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Sekian di video mengenai mouse Alcatraz Aircraft Air Ultra 3000 Silent. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada pendapat lain, silahkan taruh pendapat kalian di kolom komentar. Gue Ilan Pabit, dan bye!